Cloud ya? Ya mereka mau ada satu hero yang bisa jaminan sih buat late game Memang kita tau Cloud itu di area early yang gak ada rasanya sama sekali Ya susah banget Ya bener-bener harus farming banget fokus dari arah early sampe arah mid game Sampai dia mungkin udah punya item yang mumpuni baru dia bisa ikut teamfight Yang penting jangan sampe ketemu sama Benedetta aja satu late Ya mungkin kan ada kadang misalnya gold late nya di atas Ya kan harusnya masih Benedetta di atas Iya Tapi ini juga kadang-kadang ada yang di atas masfad nya tetap di bawah Betul Karena rotasinya tuh di atas itu kayaknya lebih buat off plate gitu ya Fighter Fighter lebih cocok untuk keluarga nya Kenapa aku bilang di atas itu lebih kuat fighter Karena di fighter itu nanti ketika dia keliari mininya cepet Kalau blue buff dari tim temennya kita mau dirusin Kita bisa sampe Bisa langsung datang dan nunggu aja Itu mungkin gak punya power yang cukup buat seperti fighter Oh gitu Betul Dan seperti yang udah aku bilang support damage nya sudah diamankan kali ini Lo Yi pilihan yang tepat Baik dan tepat Kenapa? Karena Lo Yi sangat mengganggu dan meresahkan warga negara masyarakat republik Tapi ibu perhatiin gak sih Belakangan ini ada lagi meta terbaru dari Lo Yi loh Meta Tok Tok namanya Yang langsung lima-lima orang itu pindah telepon langsung ke base musuh Iya iya Ke Bukin Langsung kayak begitu coba Apalagi kalau misalnya udah gak ada ini ya Udah gak ada turet base nya Iya Tinggal seipet lagi base nya Wah udah ada Lo Yi lah Biasanya ada Lo Yi ada Sun tuh di dalam timnya Iya Mereka langsung nyerang ke arah manapun lengkap dengan berlima orang Tampak kurang satu apapun oke Tapi tapi power nya juga dibuang guys Dua-duanya support damage nya di abisi Iya Mereka mengingat pilih Pina Mereka punya sesuatu yang kadang-kadang Mengejutkan Mengejutkan ya Mengejutkan ya Di luar akal sehat Di luar akal sehat Dan itu pun sebenernya juga dari segi match nya masih banyak yang bisa proper Karena Eudora Takura itu masih terbuka dengan sangat bebas Bahkan Saikon itu pendiri pun juga masih menjadi salah satu hal yang cukup kuat Di sisi lain Ada hal yang masih terbuka dengan sangat bebas Dan Wanwan bakal di band kali ini Kenapa? Karena Wanwan bisa menjadi sideline Sedangkan Cloudway nya bakal bisa menjadi mid laner Tapi di sisi lain Peak dari Todak ini Harusnya ke arah Gitu? Support mat pun bisa lah Gak 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 Tunggu dong Tunggu Eh bukan support mat Teng Teng seharusnya Kalo gak tank dia Core Teng yang langsung diampankan oleh Cloud Dark masih berpikir mereka sejauh ini Wanwan juga tadi udah dihilangkan Karena Wanwan bisa berada di area Notland atau Notland X Bila enak banget Dia memiliki sebuah skill yang bisa tandain ke arah lawan Ini kalaupun lawan sebuah juga berhubungan Kelihatan dari tanda yang udah dia migang Dan ternyata Chow lagi menjadi pilihan Chow lagi menjadi pilihan Chow lagi menjadi pilihan Kita bakal lihat dia menjadi tank attack fighter sedangkan dari sisi lain Mereka masih butuh support damage Akankah Eudora Atau Lunox juga masih bisa untuk melawan seorang Jijit Khalid Masih ada Harin juga Masih ada Banyak banget sih pilihannya Nah aku kisah emang kalo kes pertama kayak gini Aku tuh masih mau lihat dulu Kita lihat tuh bagaimana Apa yang akan mereka Play style nya gitu Bener gak? Eudora dan juga Rudy Oh Ketemu kan Ketemu nih Mau mo Chan kalo misalnya Dari tim Todak Taro Klaudah disamping Dia ketemu sama Benedetta Taro Benedetta ya? Iya sebenernya Yang udah aku bilang Kalo dia tak disamping Tapi kalo dia apik satu lagi Maskmen disamping gitu Agak berat waktu saatnya disamping Berat tangan udah ternyata Oh tapi butuh tank juga sih sebenernya Dia taruh dikit langsung kan? Gak pasti langsung berada di area mid Khalid Dan juga coba mengisi sisi seatas Dan juga bawa gol Dan juga XP yang akan diisi oleh 2 hero tersebut Dan di tengah Ada Selena Dan juga Hakai untuk Todak Klaudel Salah satu hero yang bisa dibilang Cukup buat di arah Maskmen Dan kali ini ingat Klaudel gak bisa sembarangan masuk Cukup banyak dari tim Omega Bahkan di arah backline juga bakal bisa di dive-in oleh Seorang Benedetta Kali ini Kita bakal melihat Siapakah yang akan memenangkan game Yang pertama di match pertama ini Antara Omega Esports vs Todak Gitu deh ya Siapakah yang akan memenangkan Kalian juga bisa ikut peprediksi Ya bisa langsung-langsung di kolom komen ya 1-0 Omega Gitu Mana tau Todak 1-0 ya kita gak tau Oke mau ucar Ini bakal menjadi match yang bener-bener Cukup apa ya Diprediksi karena kedua tim sangat-sangat pot Tapi langsung aja kita masuk ke dalam keju yang pertama Langsung dilemparkan saja untuk master kita Yang bertugas pada hari ini Silahkan Oji Pozir ke Ranger Mas dan juga Pak Pulung si anak yang beri All right thank you so mas Momocan harus istirahat terus sebentar Karena kita nanti juga bakal ngobrol lagi sama dia Iya Dan selamat datang Perkenangan kembali kita bakal siap untuk Kemani kalian Ranger Mas bersama dengan Pak Pulung kita goyangkan Leno Tau let's go Let's go Let's go All right Welcome to OMG KNG Wah asik nih kita ngomong ini OMG KNG Tidak ada Tidak ada Tidak ada Dari Yang sengaja sekarang udah terkena saiklon air Tadi malah masuk ke dalam area pertahanan Dari OMG Eh dari Todak itu sendiri Ya ampun ya ampun ya ampun Untuknya kali ini DJ Khalid gak menggunakan STC sedangkan Kep güisi bakal mencabut melakukan Clearing media di arah popline Para pemain dari tip Todak kali ini Ternyata Masih kumpulan di mana satu Poin tambahan Masih bisa dikosek Kiri kena depan belakang Dan ternyata masih bisa kabur dengan adanya Flickr, Execute, Seel Apakah First Ball akan didapatkan Kartezi dan First Ball Di arah top lane terhasil didapatkan seorang ko-kartezi 40 Ya masih ingin lebih lagi Kartezi, akankah dia bisa kabur Dan ternyata masih ada dash yang bisa dilakukan Selamat sudah Kartezi, oh my god Permain yang sangat baik di awal-awal Yes, dan kerugian yang cukup luar biasa untuk para pemain dari tim Todak Mereka kehilangan satu dan bahkan di arah top lane-nya Mereka kehilangan satu dan langsung ada status oleh LES Hampir saja dua poin didapatkan oleh tim Omega Sayang sekali, hujan Api Malah apa kau hujan Api Kemudian Api mendapatkan poin di arah itu Ya ini kita juga harus waspadat Terhadap Pantam Slash ini dihikir oleh Bene Dayu sendiri Karena nanti banget, bahkan cowok sendiri Tadi udah merasakan bagaimana akibatnya Belum lagi execute yang udah dibawa oleh Bene Ini kayak ada serangan apa ya Ilmu hitam yang bisa langsung terkena ke arah pemain dari Todak Bener banget, KG di arah top lane-nya Lagi dan lagi, masih coba menggunakan goloknya Hate bakal coba ngebuka feature Dan harusnya, ini bakal menjadi salah satu hal yang cukup luar biasa Kenapa? Karena mereka udah tetap 4 player Sedangkan dari Kotak masih jauh Core-nya retribusinya di arah top lane-nya Dan Chow sendiri gak bisa ngapa-ngapain Kalau dia masuk, dia bakal bener-bener menjadi satu pemain yang luar biasa Iya, ada 2 damage dealer dari Omega Esports yang berada berdekatan Berada di bagian atas Sangat-sangat berbahaya sekali untuk Chow Di bagian tengah Iwan juga belum bisa melakukan banyak hal dengan menggunakan Akai-nya Lalu udah ada Khalid yang bersembunyi dalam remutan Di bagian tengah seperti yang pertempuran akan menjadi Dilemparin aja dengan blader hujan api Langsung terjadi, ditabrak dan ternyata disedrum menghilang sudah Satu player dari Todak Petir bukan sebarang, petir berhasil mendapatkan poin tambahan dan blader hujan di arah belakang Chiku Mencoba untuk menggeser dan ternyata bola ini nya kena Tapi udah di arah belakang Chiku gak berhasil di take down Baris out, ya Kelirin minian yang cukup cepat dari seorang Chiku membuat nafas segar Tondak di arah mid lane walaupun dari segi gold mereka tertinggal Gak jauh 1.500 di atas yang ketiga lah Di bagian bawah juga Masih terjadi pertempuran Ini kalau dibiarkan nih, 2029 juga gak bakal keluar antara rubies dan juga kali Tapi ternyata M.O.P.M.D.D. dia terkena Dilempar, langsung aja disikan habis oleh tiga player dari M.O.P.I.G4 Rotasi yang sangat baik diperlihatkan Yes, bener banget dan yang banget kan skillnya mereka mainin satu persatu Mereka gak masukin semua mereka sabar tahan dari M.O.P.M.D.D. Dan juga di DMZ surah HGZ-nya pelan-pelan Gak langsung masuk-masuk sebarang masuk Karena Talit, ya kan kita tahu Dia tuh area off-effect-nya kuat banget Ini baik banget loh keputusan yang mereka ambil Timing yang mereka lakukan juga tadi Udah ada blazing bed juga di bagian atas Benedetta yang sejauh ini masih berhasil Lalu udah ada way of dragon Dilempar, karu lagi Masih lebih kemana di garung Eudora menjadi korban Sedikit lagi, ini tersisa dari 4 main Dilempar, terlalu langsung Oke, that's just it Ternyata masih bisa dihindari dengan arja flicker dari seorang head Sedangkan HGZ, bawa capa untuk mengganggu pergerakan di arah blubah Kiku di sana Kiku gak ada blazing bed kali Reslimution HGZ berhasil mengamankan satu buah blubah HGZ bakal ditangkap dan terjatah HGZ gak bisa pulang, mau jadi goyata liat Registensur yang membuat dia harus pulang ke... Ternyata ada injektor yang berhasil untuk menangkap tutup lain ini Kamu masih bisa pergi Santai kembali permainan Wow Kamu selalu buru-buru ya Ya sabar-sabar-sabar Nah itu juga udah ada Tapi sekarang hampir lagi terjadi lagi sebuah penjelikan Tapi Alex itu udah dikeluarkan Hmm Bende tanya langsung mengeluarkan ultimate Untuk bisa menghabiskan satu lagi ini Ya bukan hanya itu aja liat Udah ada satu blubah top heptasis di arah bottom lane Sedangkan para pemain dari tim Todak Kali ini di arah bottom lane Udah ada pergerakan yang cukup baik Dari para pemain di Todak Dan dia gak berhasil ngegenking Kita bakal lihat ya Agak sedikit health card disana Dan Tartle diamankan oleh tim Omega lagi dan lagi Dan di duit cara belakang Hanya untuk mengusir mundur Para pemain dari tim Todak kali ini Gak berhasil mendapatkan apapun dan bangat Iman teman dia gak jadi dapet diturui Iya ada info yang udah mereka terima juga Beliau juga dikeluarkan Mereka bisa aja melakukan sebuah inisiasi Dan sekarang kita lihat aja Udah ada flying panda Tadi langsung dilemparkan aja akainya Hari kandens pun langsung menyelamatkan diri panda Dari kepungan player-player Omega Esports Yes bukan hanya itu aja Lihat WF Drake Langsung ke arah seorang jauh Tanya untuk mengusir mundur Para pemain dari tim Todak kali ini Kualan Lihat Kultizi Habit mendapatkan satu pemain tampan EOD di arah depan Dan ternyata masih ada Satu Loncatan yang baik Dengan thousand poundernya Yang menjelaskan dari seorang Akai Akai dia tadi selamat mula Dari tinggal dikit selamat Tapi terlihat sekarang kita-kita lihat Tidak ada Saling menggocek satu sama lain Antara cowo dan juga Benedetta Itu dia Benedetta Yang aku bilang menyebalkan sekali Ketika dia menjadi side planner Yang bisa dibilang Dia bisa success masuk Dan pergi Sesuka hatimu Tapi ternyata ranking sentrum Udah dikeluarkan Harus kabur dulu Ke bagian belakang Yang tinggal Bisa lagi memaksakan kader Gak bisa lagi Mengandalkan lifestyle-nya Berhadapan Dan Khalid Karena udah ada minion Iya Beda cerita dan bahasan Kalau misalnya Dari seorang Kawiknya Dikali ini Ternyata penempat Memanggap 1 poin Tapan Langsung dalam pelanggan Sampai membangun Ternyata 2 poin Dan Ciku yang hilang Di arah Mitlen Membuat Terugian yang luar biasa Di sana Selena juga harus hilang Dampak juga dilapaskan Gue yang seringkan di keluarga Semana seorang yang pindah head Terjata yang ditendang Berhasil dapetin 1 poin Pas orang hilang Dan ini pencana untuk Todak 40 Wow apa itu jadi Tapi seperti yang tadi di saat yang berlaku Terus berhasil dengan Dejet Kundo Malah jauh head yang tertendang Bukannya Shansin Ataukah itu memang sebagai targetnya Jadi ini yang menjadi pertanyaan kita Aku bilang kan harusnya Yang bilang karena tertendang hajizi Tapi ternyata omongannya Kok lebih cepat daripada gerakannya Coah ternyata head yang ditendang Ada robot yang terbang Ada robot yang langsung disekat Habis rusuk Ternyata sekarang injektornya juga Langsung melemparkan aja Akay ke bagian belakang Untungnya Hurricane Dance Bisa menyelamatkan diri Akay Kembali bersama rekan-rekannya Tau gak Pak Bulu Kenapa tadi seketang head? Kenapa? Karena dia pakai lock Mode iya Nah harusnya Itu dia digeser Bisa ada pemilihan juga kan Tengok ngelak burunya kan? Tengok di geser Satu, dua, tiga player dari Omega Perlahan tapi pasti Udah mulai masuk ke dalam area pertahanan Sekarang kita lihat aja Akaynya Belanjut dileparkan kembali Akaya terung Begitu Oh my god Masih bisa kabur loh Akaya Ayo, what a say Tengok di geser Ayo! Tengok di geser Tidak benar-benar dipretelin satu demi satu area pertahanan Bahkan tadi kita lihat Khalid, breaking syndrome-nya masuk Nggak menghasilkan apa-apa, malah dia yang bonyok abis-abisan Di bagian tengah ada satu wave minion lagi Udah ada satu hujan api yang langsung mempertangkankan gimana aja posisi Dan sekarang Khalid-nya pun menjadi korban Ruginya masih bisa kabur tapi ternyata udah ada whale dragon Ditendang masuk! Umpel, don't! Tidak mungkin didapatkan Oh my god, papulah abis-abisan sekali ini bangun di tempat dengan aneh Legung! Saya sekaligah berhasil mendapatkan seorang EOD Tiga hilang hampir saja, almo sempat Dan Lord terbuka dengan keusahaan berbas untuk tim Omega Iya, ada absorb yang dikeluarkan langsung oleh Thousand Founders Oleh Akai, ada blender juga tadi yang membantu ya Ci ya Bangnya Akai ini masih bisa selamat Tapi sekarang kita lihat Lord akan menjadi incaran dari Omega Di Sabat, di Panah, di Sabat, di Panah Dan sekarang menjadi milik dari Omega Itu kalau misalnya aku juga baru tahu dari Yul Cornet Aku keleriusin-sin ya Yusansin Tapi aku tuh gak paham pasifnya Nah aku belajar dari Cornet Itu kenapa pro player gitu Panah, Sabat, Panah Sabat itu pasifnya keluar Ya karena setelah di Sabat Itu damage-nya akan bertambah di saat 2 panah setelahnya kan? Nah itu bakal ada pasifnya Dan ternyata di arah belakang Oh, coba digabung melihat situat ke arah belakang Jawa Tenggila Oh, kacara flicker Trigger 2 Fligger kali ini di arah belakang EOD Masih bisa bertahan Setelah lama langsung ada Mega Kill Dan ternyata petir bukas para petir Mendapatkan Double Kill Di arah top lane Kali ini Mereka bakal coba untuk ke push Dapetin satu buah inhibitor terret Meanwhile di arah bottom lane Para pemain dari tim Kaudak Udah harus lihat Ada Bapak Lurta yang terhormat Sudah menunjukkan ada inhibitor Dan sepertinya Kali ini Cikgu mencapat-untuk bertahan Ditepe-in oleh Sarah Kertisi Dan ternyata harus bertahan Wadid Cikgu pun tak This is it Abang kamar momen dari game Omega Udah mulai masuk ke arah belakang Oh, kacen Fokus terponduk Jastor jasa EOD Masih bisa memberikan waktu Lawa segar Base-nya ditunjuk Fokus Sekarang bencana Bencana Toda akan menjalankan coin yang pertama Di base pertama kali ini Iya, game pertama milik Omega Permainan yang sangat baik sekali Bisa dibilang ya Hampir mentekat uang saja Gak sih ini permainan Omega Dan juga Karena Dari tadi Omega Sangat-sangat mendominasi Kita panggilkan kembali Bobo Shark Yeah Bobo Wow 1-0 kali ini Berhasil diamankan oleh Tim Filipin kita Omega Gimana kalau kita